Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Main Channel Edition Rival Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate sekitaran Area luar Jakarta International Stadium Tepatnya kita akan melihat Kondisi terkini Lapangan latih 1 dan 2 Jakarta International Stadium Nah kita akan mulai dari Zona Utara Dimana di zona utara ini Banyak sekali proyek yang Sedang berjalan seperti Salah satu adalah dari Proyek Tong Harpur 2 Dan lainnya Ada juga JPO Jembatan Penyeberangan Orang Nah ini kita akan melihat Kondisi terkini lapangan latih 1 Dan lapangan latih 2 Kita bisa melihat untuk yang Lapangan latih 2 Sudah hijau berpola Jadi sudah subur Untuk Area Zona Timur juga ada Pembongkaran ya Dari Kantor Kontraktor Yang mengerjakan Kampung Sumbayam PT PP ya Dan di sebelahnya Ada juga Torek dari Tol Harbor 2 Yang sudah Yang sudah jadi ya Fondasi bawahnya Atau tiang bawahnya Dan ini adalah Tol Yoto Wiono Yang mengarah Ke Ancong Ataupun Fluid Bandara Dan lain-lain Sebaliknya yang mengarah ke Cawang Kelapa Gading Yosudasho Dan lain-lain Nah ini adalah Kondisi terkini Di lapangan latih 1 Untuk di lapangan latih 1 Terlihat Kemarin itu Di area tengah Belum hijau Karena Sedang dilakukan Proses perawatan Dan sekarang Kita bisa melihat Untuk di area tengah Sudah Menumbuh Atau sudah Menghijau kembali Jadi Prosesnya sangat cepat Untuk lapangan latih Jakarta International Stadium Nah ini Kondisi di Pagi hari ya Jadi matahari Berasih di Arah timur Atau di Area timur Nah terlihat Di Zona timur Lautnya Ada juga Proyek Dari Saluran udara Tegangan tinggi Yaitu Sutet Di area Depan Seafood PLTU ya Atau yang mengarah Ke Gerbang Karnafal Ataupun Sirfit Formula E Ancong Nah nanti Yang di area Yang di bawah ya Seperti di area Karnafal Nanti Untuk Kawasan Parkirnya Jadi tidak jauh Dari area Karnafal ya Yang ada Pohon-pohon Dan Kita juga akan melihat Kondisi terkini Di area Sekitaran Zona utara Jadi ini Kita melihat Dari Ketinggian Kurang lebih Di atas 50 Meter Dan ini Kondisi Cuaca Di pagi hari Terlihat Polusinya Masih Banyak Jika tidak Ada polusi Maka Gunung Yang di Dari arah Selatan Bisa terlihat Karena polusi Jadi gunungnya Ketupan Sama polusi Nah Untuk Di area Jembatan Penyeberangan Orang juga Kita bisa melihat Fondasi Pipa besi Sudah banyak Sekali Yang Tertancap Di area Kali Ancong Jadi nanti Ada Jembatan Penyeberangan Orang Atau Kehubung Dari Ancong Ke Jis Ataupun Dari Jis Ke Ancong Nah Kita akan Coba Terbang Rendah Di area Lapangan Latih Satu Kita akan Coba Lihat Dekat Atau Kita Zoom Untuk Kondisi Dasar Dari Lapangan Latih Satu Ini Yang Sudah Di Top Dressing Atau Dibalur Pasir Kita Bisa Melihat Perbedaannya Sekarang Sudah Lebih Hijau Lagi Nah Jadi Yang Kuning Ini Bukannya Rumput Ya Yaitu Pasir Dibalur Lagi Nah Kita Akan Melihat Kondisinya Jadi Ini Pertumbuhannya Sangat Cepat Sekali Karena Contohnya Yang Di Lapangan Latih Dua Lapangan Latih Dua Beberapa Minggu Lalu Kita Bisa Melihat Sama Kondisinya Seperti Yang Di Lapangan Latih Satu Ini Tetapi Waktu 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 Rumput Segera Tumbuh Tunas Tunas Baru Jadi Sekarang Rumputnya Lebih Hijau Lagi Dan Lebih Lebat Lagi Untuk Yang Lapangan Lagi Dua Kita Juga Bisa Melihat Sudah Berpola Kotak Kotak Semoga Pembangunan Di Area Luar Jakarta Internasional Studium Ini Berjalan Dengan Lancar Tidak Ada Kendala Dan Tidak Ada Halangan Agar Nantinya Ketika Piala Dunia U17 Berlangsung Semua Akses Penunjang Infrastruktur Dari Disini Segera Selesai Tepat Waktu Jadi Nanti Penonton Ataupun Supporter Bisa Mengakses Dari Sisi Manapun Bukan Hanya Di Zona Barat Dan Ini Kondisi Sementara Stasiun Jis Atau Vemporary Ini Sudah Jadi Dari Beberapa Bulan Yang Lalu Ini Adalah Kawasan Dari Tall Harbor 2 Jadi Yang Dikerjakan Lebih Dahulu Adalah JPO Jembatan Penyeberangan Orang Oke Segini dulu Video saya Kurang lebih Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Jembatan Terima kasih. Terima kasih.